Hai good pagi selamat morning mas bro pak bro 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 ncang cingnya babeh oke melanjutkan cerita kemarin nih sepeda saya jebol mesinnya hari ini saya mau ganti koplingnya Gimana cara Pak ganti koplingnya yuk kita ikuti saja yang jelas gantinya nggak serumit ganti kopling sepeda motor para umumnya ya dan sekali lagi terima kasih untuk Mas Toro yang sudah memberikan bimbingan dan petunjuk cara mengganti kopling mengganti kampas kopling ya dan terima kasih juga ini adalah kampas kopling hadiah dari Mas Toro tahun lalu waktu kopdar di Monas ya kita ramai-ramai di Monas dulu terima kasih kebetulan saya mendapatkan kampas kopling dan hari ini sangat bermanfaat saya gunakan untuk ganti kopling jebol karena banjir kemarin yuk langsung saja gimana caranya ikuti tetap semangat dan selamat selamat untuk kita semua ya ini dia koplingnya kampas koplingnya jangan kaget kok begini kata koplingnya cuma berintil-berintilan begini ya perlu diketahui bahwa kampas kopling ini kita cuma mau ganti kampasnya ya nggak sama rumah koplingnya ya jadi ini begini nih kita langsung pasang aja yuk ini dia kampas koplingnya ya ya masuk saja ini disini adalah deretan kampas-kampas-kampas-kampas-kampas-kampas atau 15 ya ini harus kita cabut satu persatu Bismillahirrahmanirrahim ya ini hasilnya tuh sudah kita aus ya gosong nih habis tuh bener-bener habis kita cabut lagi cari yang gampang dulu yang udah low-grow kita oh enak oh lagi jadi caranya kita cuma ganti kampasnya nggak sama rumahnya ya udah dapet kampas kopling Alhamdulillah ya as kok kambang banget yang terakhir nih di baru di kesenggol udah lepas ini dia penampakan kampas bukasnya nih jadi udah hancur nih udah hancur gosong badan tipis banget nih Oke langsung saja kita ganti yuk dengan yang barunya ini dia ini tinggal kita masuk-masukkan Bismillahirrahmanirrahim kita mulai dari sini kita ketok kita ketok dulu Sip masuk Wah harus presisi ya kalau nggak presisi itu susah masuknya ya ya sudah selesai pemasangan sudah selesai pemasangannya sekarang tinggal kita coba langsung tanpa pas apa sih kita pasang yang terutupnya ya untuk tadi lupa saya jelaskan tuh gongkar ini melepaskan pas kupling tuh kuplingnya harus kita tarik ya jadi biar rendor biar rendah terlalu tekanan terlalu tekanan itu enggak terlalu berat oke kita pasang ini di sini ada kancingnya ya ini masih baru nggak tahu terlalu betulnya di sini ada kancingnya ya jangan lupa ada baut kancingnya kalau nggak bisa lepas gitu yuk saja kita coba mesinnya mudah-mudahan lancar nggak ada halangan yuk Oh iya tadi ngobrol masalah sepeda masalah sepeda ini juga koleksi saya nih sepeda motor ala tua ala tua tapi sebenarnya belum terlalu tua ya ini motor juga gampang-gampang susah karena ini pakai vanbel dan vanbelnya itu susah sekali didapat waktu itu saya cari di harganya 1.200.000 namun barang kosong akhirnya terasa Hai eh pusing tujuh puling mikirin ini Hai saya coba pakai vanbel mobil vanbel mobil ternyata cocok harganya lebih murah cuma 20.000 tapi umurnya ya cuma dua minggu ganti dua minggu ganti dan sekarang yang harga 20.000 itu juga susah dicari apes dong krok yuk lanjut lagi Oke kita coba saja sepedanya langsung kita coba saja nah Oh busi belum saya pasang ya kita pasang businya teman tempat Allah Bukan Winston Oke tes ya ini dia saya tunjukkan ini adalah oh ini full starter ini juga pemberian dari mas Toro terimakasih mas Toro Hai sudah teman-teman hidup tak susah nih posisinya Oh kurang-kurangnya kita coba buat dingin sekali-kali musuhnya dingin jadi enggak ini ya ke atas hai 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 oke bro sudah dicoba sudah dicoba sudah bisa nyala cuma tenaganya kurang ini ya sama si curiga kurang politik main di piston takutnya ada yang baret atau gimana itu harus dicek lagi tenaganya kurang gerung tuh pas nyala juga ada bunyi tok 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 gitu yuk terima kasih ya Mari kita coba bagaimana sih penggunaannya ya teman-teman Mari kita mulai untuk mencoba menjalankan sepeda klasik saya ini pertama harus kita lepaskan guplennya ini adalah gasnya ini adalah guplen ya oke teman-teman ini ada salah satu pengunjung di Maracas Square yang sedang olahraga ingin mencoba goin bagaimana sih sensasinya naik sepeda klasik milik saya namanya Mas Daruh ya Iya oke Mas Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Mas Ardi Oke untuk teman-teman sekalian Jangan lupa subscribe ya Oke mas silahkan Oke Oke mas terima kasih Jangan lupa subscribe ya Dengan channel saya Kartos Sedel Sampai jumpa Tadah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton